Ratusan kepala desa sekabupaten Jember mengikuti sosialisasi dan deklarasi netralitas pada Pilkada 2024 Kamis siang. Mereka dituntut tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon pada momen pesta demokrasi lima tahunan. Pada kesempatan kali ini, Bawaslu mengundang 220 kepala desa sekabupaten Jember untuk menerima materi tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan di masa pemilihan kepala daerah 2024. Dengan perannya sebagai pemimpin di masyarakat, para kepala desa terikat aturan yang cukup ketat untuk tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan atau kontestan Pilkada baik pemilihan bupati dan wakil bupati maupun pemilihan gubernur dan wakil gubernur. A. Anrofi'i, kepala desa menampu kejamatan Gumuk Mas mengaku Tidak hanya dilarang menghadiri kampanye saja, para kepala desa bahkan dilarang mengenakan atribut atau pakaian yang identik dengan paslon secara mencolok selama tahapan Pilkada 2024. Regulasinya kami tidak boleh datang dalam acara kampanye, itu kan sudah jelas. Saya tadi bertanya terkait dengan warna pakaian, misalkan kita memakai warna pakaian yang identik dengan pasangan calon, pasangan calon tertentu. Tadi juga dijawab, tergantung momen ternyata, tergantung momennya. Kalau misalkan ada momen-momen tertentu, mungkin momen yang dimaksud adalah momen dalam rangka mengumpulkan banyak orang, kegiatan kami yang di desa, kita biasanya tidak pernah menggunakan warna seragam itu, lalu kita menggunakan, mungkin itu menjadi salah satu indikasi terkait dengan ketidak netralan. Sementara, Devi Aulia Rahim, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, data dan informasi bawah tujumber menjelaskan, selain atribut, para kades juga dilarang membuat keputusan, kegiatan dan kiriman di media sosial yang disinyalir menguntungkan maupun merugikan salah satu kontestan Pilkada. Apabila terbukti melanggar, saksi tegas bisa dilakukan kepada yang bersangkutan, dikenai pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, dengan ancaman kurungan maksimal 6 bulan, serta denda maksimal 6 juta rupiah. Potensi kelawanan bermedia sosial dan berkegiatan misal, berkegiatan yang nanti bisa mengarahkan keberpihakan ke salah satu pasangan calon. Kegiatan-kegiatan misalnya kegiatan desa, tapi di sana mengarahkan atau mengarah ke keberpihakan ke salah satu pasangan calon. Terus saksi sendiri, tapi apa yang jadi? Terus saksi, jadi di Undang-Undang Pemilihan, di Undang-Undang Pemilihan ini ada dua pasal yang menjadi perhatian khusus-khususnya terkait dengan netralitas. Yang pertama, yakni pasal 71 ayat 1, bahwa kepala desa ini tidak boleh melakukan tindakan atau membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Sehingga dari itu bisa ditarik di banyak hal ya, mungkin kegiatan yang nanti arahnya bisa menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan. Nah, sanksinya adalah pidana, karena ini masuk ketentuan pidana pada pemilihan, yakni pidana paling ringan ini satu bulan, paling banyak enam bulan. Dan denda paling minimal 600 ribu, paling banyak enam juta. Sosialisasi ditutup dengan pembacaan deklarasi netralitas kepala desa secara bersama-sama, serta penandatanganan fakta deklarasi oleh para peserta. Dari Jember, Yudisa Di Jember 1 TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!